selamat menikmati member di VIP channel saya itu tentunya sudah mendapatkan profit bolak-balik bahkan ratusan pips dari gold dan pada kesempatan kali ini gue akan men-sharingkan kepada kalian bahwa gold saat ini berpeluang untuk turun berpeluang untuk turun dan alasannya apa atas dasar apa teknikalnya seperti apa patternnya seperti apa kita akan masuk ke grafik sebentar lagi pair apa yang ingin dijadikan analisa untuk mingguan dan 90% masih menjawab per EURUSD dan GBPUSD satu sesi video ini juga saya akan menjelaskan mengenai pair EURUSD dan GBPUSD bagaimana mappingnya dan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mapping dan mendapatkan trading idea yang terstruktur sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like subscribe dan share klik juga link di bawah ini untuk anda bergabung di channel telegram yang telah saya buat oke sekarang kita sudah mulai masuk ke grafik Dan seperti biasa saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara kita melakukan mapping Dan memang dari awal saya sudah katakan bahwa saya melakukan survei di public channel telegram saya Dan memang masih 90% itu masih meminta EURUSD dan GBPUSD Memang ini salah satu dua pair yang diminati oleh banyak orang Jadi saya akan menceritakan mengenai EURUSD dan GBPUSD mappingnya seperti apa Dan yang terakhir di sesi terakhir saya akan menjelaskan mengenai gold Kenapa gold ini bisa turun lebih dari 1000 pips ke bawah Bahkan mungkin sampai 1500 pips ke bawah Jadi ke level 1500 untuk peluang di gold Nah sebelum kita mulai saya akan menjelaskan sedikit yang mungkin bisa dijadikan patokan Bagi anda yang masih kebingungan terutama yang masih pemula Kebanyakan para trader itu di dalam trading dia buka chart lalu pengen nyari satu harga ini mau naik atau mau turun Lalu langsung buy atau langsung sell Nah ini disinilah kesalahannya sehingga banyak dari para trader itu kebingungan Nah anda harus melakukan step dan stepnya harus selalu sama terus Nah saya sarankan seperti ini yang pertama kita singkat ini menjadi IPTE ya I-P-T-I Jadi IPTE yang pertama adalah identifikasi Lalu yang kedua baru kita melakukan prediksi Jadi prediksi itu adalah step berikutnya setelah kita mengidentifikasi Nah jadi setiap anda buka chart jangan langsung prediksi Kita identifikasi dulu Apa sih yang kita identifikasi? Nomor satu trend Trend ini adalah di daily chart Jadi di grafik utama Grafik utama selalu namanya daily chart ya Nanti akan turun ke H4 Atau H1 atau M30 tergantung dari bentuk chartnya Dan atau cara tradingnya Lalu kita harus melakukan mapping Jadi di identifikasi ini tentunya kita akan melakukan mapping Dimana support resisten yang kuat gitu ya Karena biasanya kalau harga itu naik lalu dia drop banyak Maka akan ada support dan resisten yang kuat-kuatnya Ini penting untuk kita mapping Nah selain dari support resisten kuat Kita juga biasanya akan mempunyai zona-zona penting Karena di dalam trend itu dia suka ada resisten atau key level Ya saya sebutnya key level Di public channel telegram ya di VIP channel saya sebutnya bahkan ZTO Atau zona trading optimal Nah disini kita akan membahas tapi tidak terlalu detail ya Karena saya akan membahas mengenai bagaimana cara saya mapping Seperti itu saja Lalu yang kedua baru setelah kita mengidentifikasi semuanya Baru kita bisa melakukan prediksi atau kualifikasi Nah jadi pada intinya adalah harga itu sebenarnya dari mana Dan tujuannya mau kemana Nah baru setelah itu Misalkan kita mempunyai arah naik sampai ke level tertentu Baru kita menentukan cara entry Karena naik doang misalkan prediksinya naik Belum tentu Anda bisa buy Nah inilah trading Karena kita harus punya cara kita entry Price actionnya apa Kalau Anda menggunakan price action Atau indikator apa yang Anda tunggu Misalkan Anda menggunakan stokastik indikator Stokastiknya harus bentuknya bagaimana Atau Anda trader MA Anda menunggu MA nya golden cross atau dead cross Nah ini cara trading seperti ini Ini sangat subjektif tergantung dari trader tersebut Cara tradingnya seperti apa Jadi dua trader yang berbeda bisa mengidentifikasi Trend dan memprediksi arah yang sama Tapi cara entrynya bisa berbeda Gitu ya Ada yang satu naked chart dia gak pakai indikator Ada yang pakai indikator Ada yang pakai price action Ada yang lihat sampai candlestick Fibonacci dan seterusnya Ini tergantung bagaimana cara trader dalam menentukan entrynya Dan yang terakhir ini salah satu yang paling penting Ini adalah eksekusi Eksekusi adalah kita melakukan planning Dan kita mengeksekusi sesuai planning Termasuk di dalamnya adalah trading management Jadi contoh saya sudah punya posisi buy Targetnya itu 100 pips ke atas Let's say di tengah jalan dia ada pattern apa Yang bisa membuat saya untuk quick exit Atau exit lebih cepat Baik itu dalam keadaan profit Atau dalam keadaan loss Ini harus dibikin dulu planningnya seperti apa Jadi kurang lebih beginilah Dasar pemikiran dari trader ya Kalau Anda tidak mau kebingungan Di dalam menganalisa Oke kita akan melakukan step by step Identifikasi, prediksi, dan tentukan cara entry Dan kita akan masuk di pair yang paling disenangi Yaitu euro USD dan GBPUSD Nah euro USD Ingat kita mundur ke daily chart lebih dahulu Dan seperti dari video-video sebelumnya Saya selalu melakukan dengan zigzag Kita nge-wave ya Kita bikin indikator zigzag Kita coret-coret sendiri Dan saya selalu melakukannya adalah Dua candle up dan dua candle down Untuk menjadi satu wave Jadi contoh Dari sini kita tahu bahwa disini dia turun Lalu naik sekali turun Disini naik Disini turun Oke Dua candle, dua candle untuk menjadi satu wave Kenapa perlu seperti ini Supaya kita tidak terlalu pusing Jadi garisnya terlalu banyak Ini akan tidak baik nantinya Oke kalau kita terlalu banyak menggaris Di setiap wave kita garis Maka kita akan bingung trendnya ini seperti apa Jadi contoh Kalau di euro USD kita tahu bahwa Dia trendnya sebenarnya turun kemarin Namun di level bawah sini Dia ada lonjakan yang sangat kuat Naik ke atas Apakah trendnya sudah naik Ya bisa jadi trendnya naik Atau dia dalam keadaan sideways besar Nah disinilah kita mapping Bahwa ada yang namanya support dan resistance kuat Di atas dan di bawah Oke Jadi kalau Anda perhatikan Kenapa dia bisa mental sangat kuat disini Mungkin di sebelah kirinya itu dia ada level Support yang sangat kuat Kalau kita mundur ini kosong ya Kita naikin ke weekly Ya kita naikin ke weekly Biasanya akan ketemu Nah contoh disini Kalau Anda perhatikan di sebelah kiri Ini bahkan ada gap Ya ada gap Levelnya adalah Disini ya Dimana gap tersebut Kita tahu gap itu adalah celah kosong ya Dia terjadi lompatan Di sekitaran level sini Dan disini ada resistance Disini ada support Disini ada support Jadi dia ada level yang cukup kuat Atau disebut dengan key level disini Ya bahkan disini ada gap Nah oleh sebab itu Kemarin ketika euro USD drop panjang di bawah sini Ya kita di VIP channel ada trading euro USD Kalau nggak salah Oh sorry Kita tradingnya di euro jepang yen ya Tapi kurang lebih ya euro USD sebenarnya naik juga Gitu Dari bawah sini dia berhasil naik sangat kuat Bahkan sampai ke mapping yang paling atas Atau resistance yang paling atas disini Ini kan resistance kuat ya Selalu ujung-ujung yang paling atas itu Akan menjadi support dan resistance yang kuat Oke Nah saya sebut itu adalah ZTO Kenapa levelnya seperti itu Semua ini saya jelaskan di VIP channel saya Ya Terutama bagi yang ikut membership tahunan Disini saya jelaskan dengan baik Nah disini Anda perhatikan Ini adalah level-level resistance kuat ya di atas Lalu di bawah ini adalah support kuat Nah Lalu apalagi yang bisa kita lakukan Anda bisa kualifikasi dulu dengan Fibonacci Ya kita tarik Fibonacci Asumsi disini ada Ada low ada high ya Sudah menjadi swing high disana Kalau saya perhatikan Sehingga kita sudah boleh Tarik yang namanya Fibonacci Disini saya tarik dari bawah ke atas Nah Anda harus tahu bahwa Di dalam basic pattern Fibonacci Ya dari low ke high disini Ini akan ada yang diutamakan Ya Zona yang diutamakan adalah Di sekitaran sini Ya 50% Dan 61,8 Sebenarnya ada satu lagi ya 38,2 Ya kita bisa tambahin Jadi disini saya coba tambahkan 38,2 Seperti itu ya Nah Artinya ada 3 level disini Yang mungkin harga akan turun Di sekitaran salah satu disini Ya oke Ya Lalu dia akan naik kembali ke atas Nah disini kita harus turunkan time frame Ya kita gak bisa Langsung kualifikasi dan trading dari daily chart Lalu disini apalagi yang bisa saya lihat ya Kira-kira dia akan mainnya dimana nih Di 38,2 atau 50 Saya akan langsung ambil yang 50 Gitu Kenapa? Karena bentuk dari chartnya ini Disini ada support Ya Anda perhatikan ada support Disini ada support Ada support lagi Jadi ini disebut dengan key level Sehingga ini akan membuat mapping Yang lebih Bijak adalah kita ambil Harga yang di bawah sana Untuk mapping support yang cukup kuat Oke So dari situ Kita turunkan time frame Let's take ke 240 Nah di 240 Kalau Anda perhatikan Ini saya EMA-nya yang saya pakai EMA 50 ya Kita bisa tambahin lagi EMA 21 EMA 90 Dan seterusnya Ini tergantung cara trader Dalam menganalisa Oke disini saya hapus Untuk Fibonacci nya Biar gak bingung Nah Harga sekarang di atas Di resisten kuat Nah support kuatnya lagi Di bawah sini Sehingga apa Apakah saya mau beli Atau saya mau sell Ini balik lagi ke trader ya Anda lihat bahwa Trend di H4 ini naik Trendnya naik Kalau Anda melakukan Buy Tentunya tidak bijak Di level saat ini Anda buy misalkan Sedangkan di atasnya aja Udah ada resisten Dan dia kemarin Resistennya itu Tidak berhasil tembus Disini kan reject ya Reject itu artinya Dia harga Kena resisten Dan dia dimuntahkan Kembali ke bawah Jadi Identifikasinya adalah Trendnya naik di H4 Dan dia reject Level Resisten kuat So Prediksinya akan kemana Prediksinya yang bijak adalah Kita memprediksikan Dia drop Turun Sampai sini dulu Dia bisa turun Sampai sini Nanti Dia bisa Membuat reaksi harga Disana Baru dia naik Kembali ke resisten ini Atau jika resisten ini Di break Baru dia akan naik Dengan kuat Nantinya Tapi itu terlalu jauh Prediksinya Kita tidak bisa terlalu jauh Dua atau tiga step Terlalu jauh Kita hanya perlu Satu dua step ke depan Oke Atau Dia bisa juga Terkoreksi disini Ya Dia turun disini Dan ternyata dia langsung jebol Ya Ternyata dia disini Membuat reaksi harga Untuk drop Balik ke bawah Ini pun bisa Ya Tinggal kita Sempurnakan dengan Indikator yang namanya Momentum Ya Pastikan di ujung-ujung Trend Di ujung-ujung trend Dan apalagi membentur Resisten yang kuat Anda pastikan melihat Yang namanya Divergence Pada oscilator Dan disini sudah terlihat Bahwa Ini terjadi Divergence Divergence adalah Ketika harganya naik Disini kan naik Turun Naik Higher high Disini dia Divergence Lower high Artinya apa Ada loss motion Ada kemungkinan Besar kemungkinan Bahwa dia akan Turun ke bawah Pertanyaannya nanti Setelah turun ke bawah Apa yang akan terjadi Nah Bagaimana cara entry nya Disini anda perhatikan Saya bisa melihat disini Bahwa dia Mulai membentuk Yang namanya Head and shoulder pattern Atau triple top nanti Ya Kita bisa gunakan itu Untuk trading sell Di sekitaran atas Ini Untuk diambil ke bawah Jadi peluang turunnya Nanti Paling tidak Itu 150 pips Jadi saya akan Kendurung beris Meskipun Trendnya bullish Saya akan menjadi seller Di kondisi saat ini Kalau ada Memungkinkan patternnya Nah lalu Kalau anda buyers Dan tidak mau Counter trend Tentunya anda harus hold Kita hold saja Kalau anda buyers Anda hold ya Kita hold Biarkan dia turun Nggak usah diambil Kalau anda tidak Tidak suka dengan Counter trend Karena ini mungkin saja Dia pelan-pelan Akan menjadi turun Kesini Ya Nanti Kita tunggu patternnya apa Bisa aja ini Ntar jadi falling wedge Namanya Oke Falling wedge disini Baru kita ambil Trading buy nya ke atas Jadi ada beberapa versi Yang bisa dilakukan Di euro USD Jadi saat ini Trendnya adalah bullish Saya cenderung akan Mengambil posisi sell Ya Namun harus diturunkan Lagi time frame nya Turun dulu ke bawah sini Jika ada reaksi yang Fokus di bawah Saya akan coba Ambil buy ke atas Nah kita coba Turunin time frame Satu lagi ya Ke H1 Dia ada apa disana Ya ini euro USD Dan ini adalah H1 Nah anda perhatikan Bentuknya Jelas ya Sudah mulai terlihat jelas Bahwa dia Membentuk head and shoulder Ya jadi ini Bahu kiri Ini head Ini flat begini Ya flat seperti ini Ini jebakan ya Karena supportnya ini Belum di jebol Jadi bisa aja dia Tarik dulu naik Baru dia banting ke bawah Jadi berhati-hati Di euro USD Oke kurang lebih seperti itu Kita akan masuk Di GBP USD Kita akan lihat Marketnya seperti apa Ya balik lagi Ke daily chart Oke Saya hapus dulu semuanya Nah anda perhatikan Trend Dan Mengidentifikasi Zona-zona yang penting Disini sudah jelas terlihat ya Jadi kita selalu Ambil Mana yang jelas kita lihat Anda perhatikan disini dia Naiknya kencang Langsung hancur Dan dari sini dia Konsolidasi Pelan-pelan turun Yang jelas terlihat Disini dia ada puncak Dan ada puncak Dan arahnya ke bawah So ini jelas Kalau konteksnya disini Adalah downtrend Oke bisa dipahami ya Disini dia downtrend Karena bentuknya adalah Trending down Kita bisa bikin Mapping disini Zigzag wave Turun naik Turun Oke Nah disini dia break Support Ya jadi ada Ada support disini yang di break Ada support disini yang di break Ya supportnya miring seperti ini Dan dia retest disini Lalu disini naik Wave ke bawah Disini ada support lagi Ya Ini dia kembali naik So dari sini Kita bisa langsung Mengidentifikasi Trendnya turun Dan dia membentuk Step by step Zigzag ke bawah ya Dengan support break Retest Support break Retest So ini akan cenderung Seperti ini GBP USD Ya jadi Dan levelnya ini Udah cukup baik Dia udah masuk ke Area support Sebelumnya Yang kemungkinan Akan menjadi resistant Ya disebut support Become resistant Ya key level Dan lain sebagainya Saya sebut ini adalah Zona trading optimal Atau ZTO Kita turunkan time frame Untuk mencari entry Apakah bisa kita entry Di level tersebut Ya Nah disini Anda perhatikan Harga dari bawah Ya Disini saya hapus ya Kita sudah bikin Mappingnya Oke Jadi prediksinya adalah Dia akan Naik ya Sampai kisaran sini Which is sudah Dan areanya sudah Overbought Di oscilator So kemungkinan Sebentar lagi Tidak lama lagi Harga akan Turun Ya at least Dia retest balik Ke level support disini Atau Jika dia berhasil Tembus ke bawahnya Kita bisa Pakai Fibonacci Untuk sebagai target Berikutnya Saya ambil ya Dari low Dari low ke high Anda harus tahu Gimana cara tarik Fibonacci Dan ini idealnya Dia akan Turun hingga 1.618 Fibonacci eksternal Ya jadi level Targetnya Jika berhasil turun Adalah di kisaran sini Ya jadi prediksinya Adalah Ya Dia naik Kita bisa ambil Posisi sell Di kondisi saat ini Nah Lalu Cara entrynya Gimana Apakah langsung sell Ini tergantung ya Anda trader yang agresif Atau tidak Gitu Atau Anda mau turunkan Time frame sekali lagi Untuk melihat Price action disini Ada pattern atau tidak Jadi Kalau saya lihat disini Sudah mulai ada divergence Oke Harga naik Higher high Disini sudah mulai ada divergence Ya Anda bisa mempertimbangkan Untuk sell stop Atau kita lihat disini Dia mulai bentuk Yang namanya Rising wage Jadi kemungkinan Kita bisa ambil sell Di pattern Kalau Anda trader cap pattern Ini kemungkinan Dia akan bentuk Rising wage Ya mungkin akan Dilihat jelas di M30 Rising wage nya Nah Sehingga Kita bisa Asumsikan Ya Kita bisa pasang sell stop Di swing low disini Jadi contoh ya Misalnya contoh disini Saya lihat ada swing low Anda harus tahu Dimana level swing low nya Kita bisa pasang sell stop disana Jadi ketika harganya turun Baru kita posisi sell Dan kita targetin Panjang jauh ke bawah tadi Untuk GBP USD Nah Lalu Terakhir saya akan membicarakan Mengenai gold ya Mengenai gold Kenapa gold ini Berpeluang untuk drop banyak Yang pertama Saya menemukan ini Di H4 ya Daily dan H4 Oke Nah anda perhatikan Ya Disini Dia naik Lalu dia jatuh Area atas ini Kalau kita mundurkan Ya di chart Mingguan Ini sebenarnya Sudah resisten yang cukup kuat Ini key level Di weekly Oke Level nya adalah disini Level nya disini Sorry Anda perhatikan disini Dia ada resisten Ada resisten Disini ada support Ya Dia kena disini Kena disini Dan dia kena disini So level tersebut Merupakan area resisten Yang cukup kuat Dan bagaimana reaksi harga Ini weekly chart ya Anda perhatikan Setelah dia kena resisten Dia sempat false Lalu dia jatuh Ini namanya Outside bar ya Ini namanya outside bar Atau bearish engulfing Jadi candle ini di weekly chart Bearish engulfing Nah Anda lihat mengenai Candlestick pattern Ya Bearish engulfing ini Bearish pattern Yang bisa Memuntahkan Si gold ini Drop kembali ke bawah Nah kalau kita turunkan Time frame ke Daily ya Kita turunkan time frame Ke daily Nah Ini resisten Paling atasnya Kalau di daily Level nya disini Ya saya ambil Zona trading optimal Atau resisten kuatnya disini Harga dari bawah Dia mental kembali ke atas Mulai reject ya Dia mulai reject Ada beberapa ekor disana Kita turunkan time frame Oke jadi saya agak cepat disini Karena ini peluangnya cukup besar Dan saya sudah masuk kemarin Saya Publish juga di VIP channel Saya masuk Pada 16.44 Kalau gak salah Jadi awalnya saya masuk disini Ketika dia reject disini Saya masuk 16.44 Nah anda perhatikan ya Bahwa ini dia lagi Lagi gila banget ya Gold ini lagi gila banget Satu candle ini Kecil aja itu Sudah 100 pips Kenapa bisa demikian Karena ATR nya ini Lagi besar sekali Kalau anda buka indikator ATR Ini lagi di atas 140 pips Untuk candle H4 nya Oke Nah Disini pun Jadi disini ada Zona trading optimal Resisten kuat ya Dari weekly Daily Dan H4 nya dia ketemu Lalu harga disini Ini membentuk yang namanya Harmonic pattern Ya Saya tidak bisa jelaskan Lebih detail Mengenai harmonic pattern Ini adalah harmonic pattern Bad Beris pattern ya Dimana Harmonic pattern ini Ketemu Resisten kuat Di H4 nya Ini akan membuat Si gold ini Ya At least Ya At least dia akan kembali Ke dasar sini Dan itu adalah levelnya Di 15.70 Jadi dari kondisi Level saat ini Kalau turun ke 15.70 Itu sudah 680 pips Bahkan jika turunnya itu Extreme Ini kemungkinan akan Dropnya hingga level 1.500 Ya Kita bisa SL plus nanti Kalau harga udah gerak 200 pips Let's say Kita bisa gunakan SL plus Jadi ini target bawahnya ini Panjangnya bisa sampai sini Ya 1.500 Disini nanti Ya Jadi kalau dari level atas ini Itu Panjang sekali Targetnya Ya Ini trade of demand Yang mudah-mudahan Kalau ini jalan Kita akan coba Kejar 600 pips Atau bahkan 1.200 pips Untuk sisa Lot Yang kita ambil Oke Sekian video dari saya Semoga bisa membantu Dalam trading Anda Dan seperti biasa Plan your trade Trade your plan Be disiplin Tetap konsisten And I'll see you guys In my next video Bye Terima kasih telah